Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Sampai ini kita masuk telaten lho, majikan ya omah orang kerja tapi sampai nyaman ya mbak? Ya nyaman banget sih, majikan kayak rela sih mbak Oh, kayak konco dewe ya, dianggap teman? Kita nak pingin HP-an, ya di kamar lebih nyolong-nyol Oh, oke Berapa tahun nih sama majikan ini? Tiga tahun Tiga tahun, berarti dua kontrak? Soalnya sih, ya 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 wangnya tanggung jawab penuh lombak masalah long service ya mesti diwai Oh, wang suge Bakal gede, bakal gede Orang kaya nggak pelit ini Dapat babu nebien kan ya tika iya long service Woi Sampai dapat majikan ini dari teman atau agent? Agent juga ya dikenal Oh, tapi Sampai ketemu pembantu lamanya? Ada video call itu mbak Oh, video call Sampai dari Indonesia dapat majikan ini? Iya, dari Indonesia Oh, gurih sampai ini untuk majikan api Kurih, gurih Terus menocok majikan ini juga Oh, dulunya Oh, dulunya berapa lama, Nek Ongkong? 6 tahun kurang, aku 6 tahun kurang, terus pulang Indonesia Soalnya majikan ini maafan lah mbak Yang dulu? Banyak Tapi dua majikan, tapi pertama itu gaji under, mbak aku kan belum pengalaman tuh Tahun Piro saman masih dapat gaji under Kayaknya 2008 nggak ya? 2008 masih ada ya gaji segitu Oh, berarti Dari 2004-2008 apa ya? Oh, berarti saman agak lama, Nek Indonesia? Iya, suwi, lumayan Oh, nikah dulu, terus punya anak Iya, nikah, punya anak, terus balik lagi Oh, ya lumayan suwi Iya Enek tiga tahun, empat tahun? Apa, Nek? Di Indonesia Aduh, enek tujuh tahunan, Nek Dila Luuu Masih lancar kantor disi sampean, sekian lama di Indonesia Dih, apa, aku rasa plus, mbak Masa Majikan ku keuntungnya api-api enak lho Iya, sampe kan lo ngapik Cuman ngerti, tak ada yang ngomong dia Tapi apa, aku ngomongnya wangil Isau mendengarkan tapi apa yang ngomong ngangel Oh Sampean nggak riwuh, mbak Majikan ngerti nih lah Majikan di rumah, terus sampean kadang pekerjaan udah selesai, terus ngapain gitu sampean nggak riwuh? Ya riwuh banget jenek, tapi ya, kulit-kulit penggawin aku lah lap-lap-lap Kenapa, nyetik wandi, kayak gitu lah Oh Cuma berapa orang di rumah majikan? Kenapa? Berapa orang di rumah majikan? Cuman si Cita, lho Satu? Rauan tua itu, lho Oh Yowes Tapi untungnya nggak kenyih ya mbak? Ura plus, ya nggak tau kenyih Nganya ngona, ya nggak tau sih Oh Iya, iya, iya Ya cuman biasa lah, wangkainnya pelit Pelit? Iku wes Iku wes akeh tunggalnya, pelit? Nggak iya, pelit kan Wes akeh apa nggak Tapi kan juga maksudnya kan masalah gaji lancar Cuma kan Gaji sih lancar terus Tanggal piro ya senang langsung tiwai Hmm Pas tanggal ini, ya wes tiwai ngomong sih Hmm Pelitnya? Masalah? Pelitnya masalah panganan Panganan okeh, ya nggak tau awal Juku aja mbak, nggak awal Riau yang ini, ya nggak coklat Atau apa tuh, ya cipu nasi jika apa Ya udah tau sih mbak Oh, ya seringnya sampe tak kasih mbak ini banyak coklat loh Hahaha Ya pikir kan sisatuku dewi lah Radikai ya wes ngono eh Iya pikir santai ya mbak ya Ya iya Dari pada demi coklat malah Tiba gulik-gulik majikan kan ya Ya ada kait mbak aku, palah poti Repot ya adaptasi baru lagi Nah iya sedangkan aku kan bahasa ya nggak begitu peter kan Ini mah mati Iya Rencananya mau berapa lama lagi mbak di Hongkong? Kurang tau Kurang tau Saking Saking nyamane Berarti ini 4 tahun nggak pulang ini 3 tahun ini? Kenapa? 3 tahun ini masih belum pulang ya? Belum mbak, oh ya Belum pengen Belum pengen pulang? Suruh nambah ya ntar ya nambah lagi Oh iyalah Majikan pena Anaknya sih cili-cili loh mbak Umur berapa anak ya? Umur 8 tahun sama 5 tahun Oh iyo is Ngeteknya duit ya mbak Iya jajan aja Apalagi anak sak mono saya ke 10 tahun terus nyakali HP Bentar lagi ya sampai laptop Nggak usah ini cili-cili Sejauhannya HP Rusak jauh HP Mana rusak jauh Iyalah Mbaknya kuat nukoknya Nggak iya Nggak iya Sampai teriput Kenapa? Anaknya nonton Dungaknya ya? Lagi proses ini Nggak iya Nggak iya Nggak iya Nggak iya Nggak iya Proses ini Nggak iya Nggak iya Nggak iya Nggak iya Ngaruh sampeannya Sampean superkilat Nggak iya 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 Sempet telepon Tanya ke saya Menanyakan Karena dia proses Extend visa Selama hampir 3 minggu itu Masih belum ada kabar dari Imigrasi Belum dapat surat balasan Karena prosesnya lewat dropbox Nah Berhubung Karena kemarin itu ada lebaran Cina Ya mungkin masih dalam proses Tak suruh nunggu satu minggu lagi Mbaknya nggak sabar Langsung datang ke imigrasi Sama majikanya Alhamdulillah Saat itu juga Kemarin Nunggu Nggak sampai setengah jam itu Visa langsung bisa diambil Kayak gitu Nah bagi teman-teman Yang punya masalah keluh kesah Visa kok lama nggak Beres-beres Proses dropboxnya Langsung Silahkan datang aja Langsung ke Imigrasi Wanjai Lantai 3 Jendela nomor 9 Bagi teman-teman Yang tidak Majikanya tidak ikut Bisa bawa surat pengantar Ya surat pengantar dari majikan Terus kalau majikanya mau ikut Nggih monggo Tinggal majikanya yang Ngomong ke petugas imigrasi lancar Tidak ada masalah Soal sangat Untuk teman-teman Sudah setiap penonton di channel youtube saya Semoga bermanfaat Dan pesannya apa dering Mau kancong Saya kancong Saya kancong Saya tamsam Saya kancong Kalau memang sudah diproses Visa nya Itu bisa datang Terus Kalau ngirim Sebaiknya Jangan menggunakan prangko Hmm Yang register Hmm Yang register Yang di kantor pos register Paling 35 dolar Hmm Terus Kalau masih Gak yakin Dan takut Overstay Hmm Langsung ke imigrasi Itu Mantap Dikasih pelayanan yang the best Sama mereka pastinya Jadi sekali lagi Misalnya tamsam Misalnya kancong Gak usah takut Gak usah khawatir Selama proses itu Dijalankan loh ya Yes Cuali gak dijalankan Terus Gak usah Malu sama ragu Untuk nageh ke majikan Hmm Nah Surat-surat Atau persyaratan itu Hmm Kita harus ngoyok Hmm Jadi gak bisa Hmm Apa Tahan Tahan Jadi Jangan Jangan Nunggu Tapi kita ngubur majikan Untuk tanda tangan Surat-surat yang dibutuhkan Karena Bagaimanapun itu E Nyawa Tapi sekali lagi Kalau masih di dalam majikan Gak perlu khawatir Selama majikan masih Apa Dipakai sampean Dan gak ngasih kesempatan Untuk sampean ngurusi Ya sudah Biarkan Karena sekali lagi Tabiat-tabiat majikan itu Sakpe nageh dewi Jadi Itu yang harus kita paham Majikan nunggong sakpe nageh dewi Sakpe nageh dewi Sakpe nageh dewi Rumang sana Awakeh dewi Kiwis Dituku Jadi niladok Kempapai Tapi ya gak apa-apa Tugas kita harus terus Minta Terus minta Suratnya nageh tanda tangan Suratnya Nageh gak tak urusi Tak urusi dewi Nageh gak ngurusi Aku sing urusi Karena ini Visa adalah tanggung jawabmu Tanggung jawab majikan Bukan duitnya sampean Ya Kalau sampe ada yang nanya Tanggung jawabnya Sopo Majikan Kalau Renew paspor Baru sampe dewi yang bayar Tapi kalau visa Majikan Wiss Sekitu aja Mau PTC Sosangat Mata thank you See you Till next video Bye 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 bye